Intro Hai 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 football lovers, ketemu lagi di channel AM Freekick Dan kali ini AM Freekick akan membahas tentang kabar buruk menimpa Vietnam jelang hadapi tim nasi Indonesia U23 di final SEA Games 2019 Hmm kira-kira kabar buruk apa ya nih ya, jadi penasaran deh Ya udah deh kita simak sampe habis dan terus saksikan berita dari AM Freekick ya Agar football lovers tak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia sepak bola Timnas Indonesia U23 akan dipertemukan dengan tim nasi Vietnam pada laga pamungkas final SEA Games 2019 Menjelang laga tersebut dimulai ada beberapa hal yang kurang mengenakan bagi Vietnam Mungkin ini yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tim nasi Indonesia U23 jelang kontra Vietnam dalam partai final cabang olahraga sepak bola pria di SEA Games 2019 Timnas Vietnam teranjem kehilangan satu pemain penting saat melawan tim nasi Indonesia U23 Indonesia di partai final nanti Sebelumnya tim nasi Vietnam sukses melibas tim nasi Kamboja pada laga semifinal SEA Games 2019 Dan pada pertandingan yang digelar di Stadion Rizal Memorial itu Vietnam menang 4 gol tanpa balas Akan tetapi kemenangan Vietnam itu harus dibayar mahal karena harus mengorbankan salah satu pemainnya Yaitu striker andalan Vietnam Nguyen Tien Lin Pemain andalan Vietnam tersebut mengalami cedera saat melawan Kamboja Nguyen Tien Lin harus ditarik keluar oleh pelatih Pak Hang Seo setelah mencetak gol Nguyen Tien Lin menderita cedera otak di bagian paha sehingga dia tidak dapat melanjutkan pertandingan lagi Penyerang tim nasi Vietnam itu merasakan sakit di pangkal paha dan tidak bisa berdiri lagi sehingga dia berbaring di lapangan Bahkan setelah ditarik di bangku cadangan Nguyen Tien Lin masih merasakan sakit pinggul Kini ia masih menunggu keputusan dari tim dokter terkait peluang tampil di partai final SEA Games 2019 Cedera yang dialami Nguyen Tien Lin tentu menjadi kerugian besar bagi squad The Golden Stars Pasalnya Nguyen Tien Lin memiliki peran besar terhadap keberhasilan Vietnam melaju ke final SEA Games 2019 Tentu saja ini kabar baik dan peluang yang sangat bagus bagi Indonesia untuk dapat mencari celah dari kelemahan Vietnam Karena dalam laga kali ini tim nasi Indonesia U23 diwajibkan menang atas Vietnam Agar bisa membawa pulang medali emas dalam ajang SEA Games 2019 kali ini Kita doain bareng-bareng ya football lovers Well done, tadi adalah berita terbaru tentang kabar buruk menimpa Vietnam jelang hadapi tim nasi Indonesia U23 di final SEA Games 2019 football lovers Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim nasi Garuda kesayangan kita Dan sampai disini dulu ya Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax